. Penasihat hukum terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae, Roni Talapesi, menyebut bahwa tuntutan hukuman bagi kliennya tak bisa disamakan dengan terdakwa lain, sebab seorang justice kolaborator dihargai. Roni mengatakan, figur Baradae tak bisa disamakan dengan terdakwa lain dalam kasus pembunuhan berencana Nofrian Syah Yosua Huta Barat alias Brigadir J yang bisa menolak perintah terdakwa Ferdi Sambo selaku atasan sekaligus petinggi Polri. Pasalnya, Baradae yang sebelumnya merupakan anggota Korps Brimo tidak diajarkan untuk menolak atau menghindari perintah atasan melalui pendidikannya. Dalam menerima perintah dia tidak bisa menganalisis atau tidak bisa mengatur strategi, karena dia dididik seperti itu, kata Roni di program Breaking News, Kompas TV, Rabu, tanggal 18 Januari tahun 2023, figur Baradae tak bisa disamakan dengan terdakwa lain dalam kasus pembunuhan berencana Nofrian Syah Yosua Huta Barat alias Brigadir J yang bisa menolak perintah terdakwa Ferdi Sambo selaku atasan sekaligus petinggi Polri. Pasalnya, Baradae yang sebelumnya merupakan anggota Korps Brimo tidak diajarkan untuk menolak atau menghindari perintah atasan melalui pendidikannya. Dalam menerima perintah dia tidak bisa menganalisis atau tidak bisa mengatur strategi, karena dia dididik seperti itu, kata Roni di program Breaking News, Kompas TV, Rabu, tanggal 18 Januari tahun 2023. Ia juga menyadari bahwa sebagian orang menilai bahwa Richard Eliezer juga harus mendapatkan hukuman karena menembak Brigadir J pada tanggal 8 Juli tahun 2022, namun ia menekankan bahwa peristiwa tersebut tidak berdiri sendiri. Sebab, kata Roni, kliennya diperintah dan berada di bawah tekanan Ferdi Sambo. Perintah tersebut juga diberikan dalam waktu singkat, sehingga kliennya tidak bisa atau sulit menghindar. Sebelumnya, pengacara Baradae itu berharap tuntutan hukuman kepada kliennya tidak disamakan dengan terdakwa lain. Kami berharap, proses penegakan hukum ini tidak bisa disamaratakan dengan para pihak lainnya, ujarnya. Sebagai seorang justice kolaborator atau saksi pelaku, Baradae mestinya dihargai. Semoga ini menjadi titik baik untuk proses penegakan hukum bahwa seorang justice kolaborator dihargai di dalam proses penegakan hukum yang sekarang dan kedepannya nanti, sehingga orang mau menjadi justice kolaborator, terang Roni. Senada, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK Susila Ningtias berharap Baradae bisa mendapatkan keringanan tuntutan hukuman, karena telah bekerja sama dengan penegak hukum dalam membongkar kasus pembunuhan Brigadir J. Kalau memang dimasukkan sebagai justice kolaborator, otomatis ada keringanan tuntutan hukuman, itu yang kami harapkan. Intinya sih seperti itu, jelasnya, Rabu. Baca juga, Richard Eliezer didampingi Wakil Ketua LPSK dalam sidang tuntutan hari ini. Menurut Susi, Richard memiliki peran besar dalam pengungkapan fakta-fakta dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. sebagaimana telah diberitakan Kompas.tv sebelumnya bahwa hari ini, Rabu, 18.01, Baradae akan mengikuti sidang pembacaan tuntutan JPU. Tak hanya Baradae, terdakwa Putri Candrawati juga akan mengikuti agenda yang sama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tuntutan terhadap Richard Eliezer dan Putri Candrawati akan digelar pada pukul 9.30 Waktu Indonesia Barat di Ruang Utama Prof. H.U. Marseno Aji, SH. Mereka didakwa melanggar pasal 340 suksider pasal 338 J. Pasal 55 ayat 1 pertama J. Pasal 56 pertama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Sebelumnya, JPU menuntut terdakwa Ferdi Sambo dengan hukuman maksimal yakni pidana seumur hidup, sedangkan terdakwa mereka didakwa melanggar pasal 340 suksider pasal 338 J. Pasal 55 ayat 1 pertama J. Pasal 56 pertama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Sebelumnya, JPU menuntut terdakwa Ferdi Sambo dengan hukuman maksimal yakni pidana. Seumur hidup, sedangkan terdakwa Kuat Maruf dan Riki Rizal Wibowo dituntut hukuman 8 tahun penjara.